Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 44 yaitu aktivitas kedua. Nah sekarang kita membaca tentang The Ghost Girl, Gadis Angsa. Ketika membaca, perhatikan pada bagian-bagiannya. Kamu bisa menggarisbawahi atau menandai beberapa kelimat yang mengacu pada bagian-bagian tersebut. Nah ini strukturnya ada orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian ada ini nama, nah ini resolusi atau penutupnya ya. Nah ini akan kita terjemahkan seluruhnya. Nah ini dia, pada dahulu kala atau bisa juga disebut Alkisah, hiduplah seorang putri cantik ya, putri cantik, bukan putri, putri raja ya yang cantik, bernama Anidori Kiladra Taliana Isile atau di panggilannya Ani. Dia melahir di kerajaan Kildenri. Ani memiliki hubungan yang erat dengan bibinya. Si Ani kecil menghabiskan tahun-tahun pertamanya, mendengarkan cerita-cerita bibinya dan mempelajari bagaimana berbicara dengan binatang-binatang. Nah, ketika Ani beranjak berdewasa, dia secara perlahan-lahan mempelajari tiga bakat yang penting, yaitu berbicara dengan manusia, berbicara dengan hewan, dan berbicara dengan alam. Alam ini bisa dengan angin, tanah, batuan, dan segala macamnya ya. Ketika bibinya meninggalkan kerajaan, ibu si Ani, yaitu sang ratu, melarang Ani bersahabat atau mendekati binatang. Karena dia dan seluruh warga Kildenri, sangat khawatir dengan penutur binatang. Jadi, takut dia akan dengan orang-orang yang pandai berbicara binatang. Nah, tahun-tahun berlalu, Ani berjuang dengan kepercayaan dirinya sebagai putri mahkota dan calon ratu, ratu masa depan. Kehidupan si Ani selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya, membuat perasanya tidak percaya diri untuk menjadi ratu masa depan. Ratu berikutnya ya. Keadaan menjadi buruk, menjadi lebih buruk ya, ketika ayah si Ani meninggal dunia. Di pemakaman, sang ratu mengumumkan bahwa anak keduanya yang bernama Kalib, akan menjadi penguasa berikutnya. Merasa bingung, Ani mencoba bertanya ke sang ratu, Ibu, saya minta maaf karena mengganggu terlalu cepat ya, mengganggu terlalu cepat setelah masa berkabung. Tetapi saya harus menanyakan pernyataan Ibu beberapa minggu yang lalu. kata si Ani. Ya, ya anakku, tentang Kalib, duduklah. Sang ratu menyuruh Ani untuk duduk dan melanjutkan penjelasannya. Kamu ingat, lima tahun lalu kita menerima kunjungan Perdana Menteri dari Bayan. Ani mengangguk. Sebenarnya, menurut tradisi kita, jika harus salah satu anak saya menikah dengan Pangeran Bayan, dia itu haruslah anak ketiga, Napra Lina. Tetapi dia masih terlalu kecil. dan kamu, dan kamu, Ani, sayangku, kamu itu berbeda. Saya setelah bermasalah dengan bibimu, saya khawatir orang-orang tidak akan pernah mempercayainya, mempercayai mu ya, karena desas-desus ya, desas-desus bahwa kamu adalah pembicara binatang binatang yang telah terlalu dekat, terlalu lekat ya, terlalu lekat di, di benak masyarakat, kata si Sang Ratu. Marah dan kesal, Ani harus tidak punya pilihan lain. Ani dan harus setuju, Ani terpaksa setuju ya. Pendamping dan teman baiknya, pendamping ini mungkin, apa namanya ya, kalau prinses itu kan ada semacam pelayan ya. Nah, si Celia juga meyakinkan, meyakinkan dia, untuk pergi ke Bayern. Ani merasa hancur, tapi melakukan tugasnya, dan meninggalkan Gildenry. Namun, hal buruk lainnya terjadi. Dalam perjalanan ke Bayern, Ani mulai merasa diasingkan oleh Celia. Celia kemudian, merampas identitasnya, sebagai putri raja, dan, merebut kekuasaan si Ani. Setelah, berhari-hari, mengembara sendirian di hutan, Ani akhirnya, menemukan rumah, Gilsa dan anaknya, si Finn. Gilsa memberitahunya, pergilah ke Bayern bersama Finn, ketika, pasar dibuka. Nah, jika kamu beruntung, kamu akan bertemu dengan raja secara pribadi, atau langsung bertemu dengan raja. Nah, akhirnya, Ani dan Finn pergi ke pasar, untuk mencoba berbicara dengan raja. mereka bertemu dengan raja, tetapi, akhirnya, dia menyebutkan bahwa, dia, baru di kota, di kota itu, dan, tidak tahu mau kemana. Oleh karena itu, sang raja, menugaskannya untuk, sebagai gadis angsa, atau gadis, yang memelihara angsa ini ya, nah, atau pengurus angsa. Awalnya, sebagai gadis pengurus angsa, Ani berjuang, untuk berhubungan, dengan pekerjaan lainnya. Nah, namun, dengan pekerjaan lainnya, dan, para angsa itu sendiri. Namun, hal ini berubah, ketika dia bertemu dengan Ena, yang bekerja, mengurus ayam ini ya, mengurus ayam, dan, jok, seekor, angsa yang terluka, yang dia rawat, sehingga, hingga sembuh. Sering waktu, Ani membangun, persahabatan, dengan, para pekerja, termasuk, dengan seorang, lelaki, bernama Jerik. Dia, Jerik ini, menyebutkan bahwa, dia itu adalah, pengawal pangeran. Suatu hari, Ani mendengar, sebuah berita, sangat buruk, dari Ena. Ani, Gildandre, berencana, menyerang Bayen, sehingga, Sang Raja, memutuskan, untuk, menyerang, Gildandre, terlebih dahulu, kata Ani, Ena. Ani, menyadari, dengan khawatir, bahwa, ini pastilah, rencana, si Seila. Ya, jika, jika Bayen, menghancurkan, ya, jika Bayen, menghancurkan, Gildandre, maka, tidak akan ada, yang bisa, memuktikan, identitas, aslinya, tetapi, dia, tidak bisa, kembali, ke Gildandre. Nah, keesokan paginya, keesokan paginya, sekelompok pencuri, menyerang, kawanan angsa, Ani, menggunakan, bakatnya, dia, meminta, kepada angin, untuk membantu, dan, angin tersebut, menjawab, dengan, mengambil, ya, mengambil, sejumlah besar tanah, dan, menyerang, si pencuri, para pencuri. Dikarenakan, perbuatan baiknya, Ani, dia, ilukan, sebagai pahlawan, tetapi, dia, cemas, ketika, mengetahui, bahwa, Raja, akan mengundangnya, untuk memperoleh, untuk mendapatkan hadiah. Nah, karena, dia, takut, bertemu dengan, Selah, di, kerajaan, nah, dia, memutuskan, untuk, melarikan diri. Dia, kembali, ke rumah Gilzah, dan, dengan, dan, secara kebetulan, bertemu dengan, Talon, pengawal pribadi, pengawalnya yang lama. Saya sangat senang, untuk, saya sangat senang, menemukan, kamu masih hidup, kata, Anis, dengan lega. Saya juga, sangat senang, dengan, akhirnya, bertemu dengan, kamu lagi, Tuan Putri. Dan, saya sangat ingin, membantu Anda, mengembalikan, identitas, Anda, jawab, Talon. Nah, kemudian, kemudian, keduanya, memutuskan, untuk, meyakinkan Raja, tentang, identitas, aslinya, si Ani. Mereka, pergi ke kerajaan, dan, berhasil bertemu, dengan, perdana menteri, mantan perdana menteri, ya. Nah, kemudian, segera setelah, memastikan, identitasnya, dia diberitahu, bahwa, Pangeran, dan Celia, akan menikah, di tepi danau. Nah, maka, Ani pergi ke danau, untuk, menghadapi, Celia. Di sana, dia menemukan, bahwa, penjaga, Gerik, si penjaga, bernama Gerik ini, sebenarnya, adalah, putra mahkota. Nah, pertarungan dahsyat, antara Celia dan Ani, tidak bisa, dihindari. Untungnya, sebelum Celia, bisa membunuh, si Ani, Gerik, menerobos, dan membantu, si Ani. Nah, beberapa hari, kemudian, setelah, keadaan sedikit meredah, Ani dipanggil, untuk, membuktikan, bahwa, Kildenry, tidak akan, menyerang, Bayern. Nah, dia menyatakan, mana dia? Dia menyatakan, bahwa, dia adalah bukti, bukti, karena ratu, tidak akan, pernah, mengirim, anak sulungnya, ke, kam musuh, ke tempat musuh, ya, sebelum, menyerbu, sebelum, menyerbu, Gerik, memujinya, karena, mengakhiri perang, sebelum, perang itu dimulai. Pada akhirnya, pada akhirnya, Ani dan Gerik, memutuskan, untuk menikah. Gerik, membawanya, ke sebuah, keperayaan, ya, perayaan, di mana, dia diperkenalkan, sebagai, putri mahkota, yang resminya. Nah, itulah terjemahan, untuk kali ini. Mudah-mudahan, bermanfaat. Jangan lupa, subscribe dan like. Sampai jumpa.